Jokowi membangkas pajak usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menjadi 0,5% mulai akhir bulan ini. Presiden Joko Widodo menyebut pajak final bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM akan resmi dipangkas. Dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% perakhir Maret 2018. Penurunan tarif tersebut siring banyaknya keluhan UMKM terhadap peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak UMKM bersifat final. Wah kopinya enak nih mas, tempatnya juga instagramable banget, jadi penasaran siapa yang punya, kira-kira boleh ketemu gak ya mas? Kebetulan saya sendiri mbak yang punya. Wah keren banget mas, kira-kira ini cafe omsetnya berapa ya sebulan? Rame banget soalnya kalau saya lihat. Alhamdulillah mbak, bulan kemarin sekitar 128 juta rupiah. Lumayan banget mas, tapi udah bayar pajak kan mas? Belum bayar mbak, saya lagi bingung gimana bayar pajaknya, apalagi ada peraturan baru katanya. Gak usah bingung mas, kebetulan saya mahasiswa akutansi dan tau tentang pajak, saya bisa bantu kalau mas mau. Wah terima kasih banyak mbak, mari kita ngobrol lebih lanjut di ruangan saya. Mbak, ini laporan keuangan bulan lalu, untuk mekanisme pembayarannya gimana ya mbak? Jadi gini mas. Pemerintah itu sudah menurunkan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP 23 tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPH final pasal 4 ayat 2 bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Pengapa demukian? Alasannya adalah untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi dengan kemudahan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan tarif yang baru ini, maka beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 0,5%. Berikut ini adalah perhitungan pajak KV yang mas miliki. Rumusnya yaitu tarif PPH final dikalikan dengan omset yang mas dapatkan. Jadi, pajak penghasilan dari omset bulan kemarin adalah sebesar 640 ribu rupiah. Jadi gitu mas. Oh gitu ya mbak. Gampang ya ternyata. Terus buat prosedur pembayarannya gimana ya mbak? Itu juga gampang banget mas. Alur pembayaran via e-billing system adalah daftar melalui sse3.pajak.go.id, lalu lengkapi data diri dan email, kemudian verifikasi melalui email, lalu login dengan mengisi nama dan NPWP. Lalu pilih e-billing. Kemudian, mengisi formulir SSE. Jangan lupa mengisi jenis pajak dan jenis setorannya ya. Setelah itu, klik tombol buat ID Billing, lalu akan muncul gambar seperti di bawah ini. Lalu, klik tombol cetak kode billing, dan ini adalah hasil cetak kode billing-nya. ID Billing tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran. Cara membayar pajak menggunakan kode ID Billing yaitu bisa melalui transfer ATM, mobile banking, internet banking, loket di bank, atau kantor pos. Makasih lo mba, udah dibantuin ngitung pajak. Masih mau kopi lagi gak mba? Saya kasih gratis nih. Gak usah mas, tapi kalau maksa, gak apa-apa sih. Gak usah mas, gak apa-apa sih? Terima kasih.